Yang juga menjadi sorotan saudara, pengemudi mobil minibus yang menabrak bangunan dealer dan mobil Porsche di pantai Indah Kapuk 2, Kosambi, Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut pengemudi yang merupakan pria berusia sekitar 43 tahun berkendara dalam pengaruh minuman keras, sehingga tak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga menabrak panel pintu kaca depan dealer serta mobil Porsche yang terparkir di dalam dealer. Saat kejadian tersangka JS berkendara seorang diri di dalam mobil, kini tersangka telah ditahan dan dalam pemeriksaan polisi. Kita masih dalami ya informasi tersebut, tentunya kita lakukan pemeriksaan karena kemarin pada saat kita periksakan masih terpengaruh. Kita masih dalam pemeriksaan dan nanti kita akan update terakhir. Jadi seperti itu yang jelas, kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu dia pasti bersalah, pasti akan kita segera tetapkan sebagai tersangka. Video amatir memperlihatkan saat sebuah mobil minibus jenis Mitsubishi Xpander menabrak gedung dealer mobil mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jalan Kavling Boulevard, Kosambi, Tanggerang, Banten pada Rabu 13 Maret 2024. Akibatnya, bagian depan dealer yakni panel besi kaca pecah dan patah. Tak hanya itu, mobil Xpander turut menabrak mobil Porsche 911 GT3 yang terparkir di dalam dealer tersebut hingga rusak di bagian depan dan kap mobil terbuka. Pengemudi mobil langsung ditangkap di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan polisi, pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman keras. Ya, mobil Xpander ya, itu memang menabrak bagian panel pintu ya, pintu depan dari showroom Ivan Motor tersebut sehingga ambruk, kemudian kacangnya pecah dan menabrak mobil Porsche ya. Pengemudi mobil lah, itu diamankan di lokasi ya kan, bersama dengan sekuriti sana dan pada saat diamankan yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan ini, apa, berbau minuman keras ya, beralkohol. Berdasarkan situs resmi dealer.porsche.com.id, mobil Porsche 911 GT3 yang ditabrak pengemudi Xpander memiliki nilai 9,045 miliar rupiah. Harga ini untuk versi standar tanpa tambahan modifikasi sama sekali. Sebetara untuk harga mobil bekasnya mencapai 8 miliar rupiah. Porsche Indonesia meluncurkan seri 911 GT3 di dalam negeri pada April 2022. Polisi kini telah menetapkan sopir Xpander sebagai tersangka dan masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus ini.